hai hai what's up guys kembali lagi bersama saya bed food nah jadi di video kali ini saya itu lagi masang edging ya mau masang edging nah dan sekarang tuh saya mau bikin alat untuk membuat lem si lagi edgingnya ini gitu jadi biar tinggal gampang seret Nah dan bagaimana saya membuat alatnya Mari kita lihat Oke guys yang pertama yang kita siapkan adalah bahannya bahannya bebas mau menggunakan plywood ataupun MDF karena saya stoknya adanya MDF jadi untuk alatnya saya menggunakan MDF lalu kita potong dulu aja ukurannya sekitar 25 kali 10 cm ya Nah dan sekarang kita potong ukuran sekitar 5 cm kali 25 juga kita potong menggunakan meter saw aja lalu kita potong juga ukuran 2 cm atau selebar edging nya edging HPL nya oke guys nah dan ini tuh kayaknya 5 cm ketinggian ya jadi nanti bentuknya seperti ini jadi kita potong sekitar 2,5 cm aja 2,5 cm nah baru kita tempelkan nah untuk penempelannya jangan full langsung di base bawah ya jadi ganjal dulu sekitar 3 milian saya ini menggunakan triplet nah kita buat seperti ini nah lalu kita lain setelah ini kita buatkan untuk penggeser lemnya nanti kita buat menggunakan HPL nah dan ini HPL nya sudah saya potong lalu kita buatkan rongga 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 sedikit buat nanti si lem kuningnya ini enggak kalau ke kiki semua gitu kalau anak HPL udah pasti tahu ya kenapa harus di kiki seperti ini nah kurang lebih geriginya seperti ini cukup ya kita lem dulu aja bisa oke setelah kita sudah dilem kita masukkan HPL nya dulu dulu ke sini setelah baru kita pasang yang ini nah kita pentokin aja ke bawah ya lalu kita lem oke guys nah dan kurang lebih alatnya seperti ini jadi kita coba kita coba dan masukin lemnya tuh di sini ya lalu kita masukin HPL oke nah dan kita setelah lemnya masuk sini kita tarik di sini guys dan bum liat guys ini rapi rapi sekali dan cepat ini juga bisa menggunakan apa kayak roll-rollan gitu ya edging Roland dan ini hasilnya cepat banget pokoknya tinggal tarik aja Wow pokoknya ini mantap ya udah langsung siap pakai cuman kan ininya kelebaran nih ini saya kasih tadi 2 cm lebih sedangkan edging nya 2 cm nah harusnya dipasin aja gitu biar nggak melebar ke pinggir tapi ini udah cukup work udah cukup oke ini kerjanya udah bagus ya Nah jadi tinggal masukin ke sini udah jadi oke guys dan ini hasil pengelemannya begitu rata bukan semuanya rata dan mantap nggak perlu lagi tuh kayak bikin botol yang botolnya ditutupin kain terus satu-satu digosok-gosok bikin itu udah nggak musim karena cara ini lebih baik lebih bagus lebih praktis dan lebih oke lah pokoknya pokoknya lebih cepat Oke guys segitu aja untuk tips kali ini dan inilah alat terbaik buat edging pengeleman edging dan segitu aja buat video kali ini saya besed undur pamit tetaplah berkerasi dan berima semogainstant gini silah tanpa batas bye selamat menikmati